Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Cepung Barat. Tak ayal dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, setidaknya dari Januari hingga Juli ini terdapat 19 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Meski kasus kebakaran kerap terjadi, namun kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun, yang mana dari data Dinas Damkar sendiri terdapat 19 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Juli. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap puas pada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman, yakni kompor dipastikan mati dan amper listrik dipastikan diturunkan, jika berpergian lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kabit Pemadaman, Penyelamatan, dan Pembinaan Dinas Damkar Tanjung Cabung Barat, Amirudin mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Saat ini terdapat 19 kasus kebakaran hingga bulan Juli ini. Selain itu, petugas Damkar juga rutin patroli setiap malamnya, memberi himbawan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Sebab antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah, meski diakui Amir bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tungkal. Dapat kami informasikan bahwa insiden kebakaran dari Mujian Janu hari sampai dengan 29 Juli ini, itu insiden terjadi sebanyak 19 kali. Itu terjadi di kebanyakan di wilayah-wilayah memang rawan bencana kebakaran. Dan kemudian kami sudah bekerja sesuai dengan SOP kami. Kemudian dibantu oleh masyarakat, BNB, Polri, BBBD, OTP, Polres, dalam pelakon-pelakon kegiatan insiden itu. Lebih lanjut, Amir menambahkan, selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, Damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan yakni menangkap ular liar ketika masuk rumah warga. Setidaknya terdapat ratusan ular yang berhasil ditangkap pihak Damkar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.